Halo teman-teman, selamat minggu malam balik lagi di 100% Stay at Home dengan tema Human Rights Perspective yaitu Film Programming dengan Head of Programmer dari 100% Manusia Film Festival yaitu Menina Putri Wismurti kita undang ya Hai, halo Halo Halo, apa kabar? Baik, Kak Bud gimana kabarnya? Baru nyampe Maaf ya, telat ya tapi semoga lancar ya Iya Gak apa-apa sih Oke, mau dimulai aja Boleh Dirimu kurang terlalu kelihatan sih sama ada agak macet-macet Iya, soalnya internetnya mati, jadi harus keluar Oh, oke Oke, langsung aja ya Kak Bud ya, kita mulai ya Oke, silahkan Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu perkenalan diri dulu kali ya karena kan gak kenal, gak sayang Aduh Oke, halo semuanya nama saya Putri Saya Head Programmer Head of Film Programming di 100% Manusia Film Festival Saya juga Sebagai salah satu pendiri dari BDK Cipta Setara dan 100% Manusia Film Festival Kalau untuk programming sendiri itu adalah sebenarnya pekerjaan tetap saya sebagai film programmer tidak hanya di 100% Manusia Film Festival tapi juga di festival film lainnya Oke Nah, boleh dijelasin gak sih Kak Bud cara programming film di 100% Manusia Film Festival itu kayak gimana sih? Oke Mungkin pertama-tama ngobrolin soal film programming dulu kali ya Oh, boleh-boleh Secara general ya Jadi kalau film programming itu secara general adalah sebuah pekerjaan tetap sebenarnya Sebenarnya bisa menjadikan sebuah pekerjaan tetap tapi mungkin di Indonesia masih belum ya masih belum banyak orang yang bekerja sebagai film programmer dengan secara tetap Jadi sebenarnya film programming itu lebih kepada lebih kepada untuk sebuah festival film dimana si programmer tertentu mengerjakan tugasnya dengan mempersiapkan film-film yang sesuai dengan festival yang dia wakili dimana tempat dia bekerja Nah, kalau untuk 100% Manusia sendiri tentunya karena isunya mengangkat isu tentang asli manusia jadi tentunya untuk film programmingnya juga berdasarkan dari yang ditonton harus sesuai dengan temanya jadi sebenarnya ada secara garis besar ada dua festival film festival film yang bertema dan festival film yang tidak bertema nah, salah satunya adalah yang bertema seperti 100% Manusia juga banyak sih sebenarnya di Indonesia kalau nggak salah sekarang ada empat festival film yang bertema selain 100% Manusia ada festival film dokumenter Netpack Jogja dan juga Archipel mereka memiliki tema sendiri setiap tahunnya lalu kalau untuk yang tidak bertema biasanya dia lebih ke yang International Film Festival dimana juga festivalnya juga jauh lebih komersil dan juga film-filmnya mungkin memiliki requirement tersendiri nah, kalau untuk 100% Manusia sendiri biasanya film-filmnya kita mencari dari film-film kita ada batasan tersendiri untuk produksinya tahun produksi filmnya biasanya dari tahun sekarang sampai 4 tahun terakhir ke belakang lalu film-filmnya bisa dari negara manapun tidak ter batas satu negara saja tidak terbatas Indonesia saja bisa dari semua negara yang memiliki film yang bertembak adalah hak asli manusia hak asli manusia cuma masalahnya nanti hak asli manusia apa sih yang diangkat di 100% manusia nah itu pasti beda-beda setiap tahunnya beda-beda setiap programmer juga pasti punya pandangan yang berbeda bedanya kalau di 100% manusia semua programmer harus menonton filmnya terlebih dahulu sebelum diputar di festivalnya kenapa? karena sejauh ini di Indonesia baru 100% manusia film festival yang setiap pemutaran diikuti oleh diskusi berkelanjutan diskusi ini jadi kenapa sih kita ingin ada diskusi kayak gini karena sebenarnya kita ingin agar orang-orang bukannya bukannya ingin membuat orang-orang convert ya kepada yang kita percayai tapi lebih kepada membuka membuka obrolan sih membuka membuka wacana membuka tempat juga agar orang-orang bisa ngobrol soal isu yang ada dalam film tersebut dan ngobrolnya juga gak sama kita jadi kita ngajak teman-teman lain mungkin kalau misalnya tahun lalu kita muter soal spotlight kita ngajak teman-teman dari kompas atau tempo jurnalistik untuk ngobrol membahas film tersebut jadi seperti itu jadi mungkin perbedaannya kalau programming di 100% manusia film festival dengan festival lain yaitu programmernya harus nonton filmnya dulu lalu nanti akan ada diskusi kelanjutan nah kalau ini sih sebenarnya di seluruh festival film di dunia mereka melakukan itu ya pasti ada diskusi berkelanjutan yang dimana mungkin programmer A tidak setuju dengan programmer B lalu nanti akan ngobrol bareng lalu apa yang dilihat kira-kira cocok dengan audiensnya kalau festival film internasional kan pasti juga ada pertimbangan segi komersil karena kan mereka memikirkan nanti kira-kira kalau film A diputer berapa ya kira-kira orang yang mau nonton yang membeli tiket kalau kita kan karena gratis jadi lebih ada aspek lain yang lebih dipikirkan tidak hanya masalah komersialisasi dari film itu sendiri tapi ada kalau dari segi cerita film itu ada unsur-unsur yang dipertimbangkan gak sih kalau dari cerita film maksudnya kamu itu genre film tipe atau gimana kalau misalkan kayak yang tadi Kaput bilang kalau ada festival film yang bertema dan festival film yang gak bertema kalau yang gak bertema itu kan biasanya kan mereka mementikan unsur kreativitas dan estetika kalau misalnya 100% itu apa aja sih unsurnya selain estetika dan kreativitas oh oke sebenarnya kalau untuk 100% manusia tadi yang pasti isunya harus membahas isu kemanusiaan nah isu kemanusiaan ini ada banyak layer-nya pastinya ada banyak lapisannya karena kita tidak hanya satu isu kemanusiaan aja yang kita angkat jadi kita ada berbagai macam isu kemanusiaan terutama isu kemanusiaan juga yang yang benar-benar berkenaan langsung dengan orang Indonesia jadi kalau misalnya waktu kemarin ada yang nanya soal kok di sebuah manusia gak muter soal film-film tentang orang kulit hitam ya gitu nah ada juga yang nanya kayak gitu terus kenapa kemarin ada yang memutar soal hukuman mati nah ternyata karena kita pun masih punya masalah soal hukuman mati terus ada banyak banyak pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan kenapa sih isu-isu 100% manusia itu film-film yang diputer isunya itu selalu beda dari yang lain isunya karena itu dia karena kita berusaha untuk menampilkan isu hak asli manusia yang mungkin kurang banyak disorot orang misalnya itu tadi mungkin misalnya soal masalah kekerasan domestik lalu terhadap juga bullying atau kepada cacat dan juga mungkin teman-teman dari tahun 65 yang terlibat pada masalah di jaman itu nah banyak sekali pertimbangannya sih sebenarnya kalau untuk 100% manusia pertama tadi kan kalau secara teknis dari segi sisi produksi tahun tahun produksi kedua kira-kira filmnya ini yang pertama kali sebenarnya yang biasanya aku tekankan ke semua programmer adalah does it resonance to yourself lo merasakan gak apa ceritanya itu sendiri apakah itu mengena kepada dirimu atau tidak lalu nanti biasanya nanti mereka akan kita akan ngobrol bareng dan mungkin ada pandangan-pandangan tertentu yang mungkin misalnya si A bilang oh ini oke banget nih karena dia menang di mana-mana dan pantesan aja dia menang di penghargaan internasional tapi ternyata mungkin isunya tidak jalan di Indonesia kayak gitu itu kalau dari kalau kreativitas dan ide ya tentunya iya cuma semuanya pasti ingin nonton film yang bagus yang baru yang katanya menang di berbagai macam penghargaan internasional cuma masalahnya adalah satu penghargaan internasional itu filmnya pasti film baru dan film baru itu ketika dia menang di mana-mana pasti harganya mahal ini adalah mungkin salah satu pertimbangan juga ya kalau jadi programmer di sepatu manusia kalau tadi kamu tanya apa pertimbangannya apa lagi selain itu ya itu dia karena harganya mahal kenapa harganya mahal karena sampai sekarang sayangnya belum ada pihak swasta yang mau mensponsori festivalnya karena isi suku kemanusiaan di Indonesia sendiri sayangnya masih belum populer untuk dijadikan ajang komersialisasi dan juga karena mungkin yang perlu diketahui juga sama teman-teman adalah 100% manusia film festival ini adalah sebuah festival yang dijalankan dengan basis voluntarisasi sukarelawan jadi kalau kita lihat dari kata sukarelanya sendiri suka dan rela berarti kita harus suka dulu dengan isu yang diangkat dan kita rela bekerja di dalamnya jadi kalau saya pribadi menanggapi itu sebagai basis ya sebagai dasar dari festival 100% manusia menerima dengan suka rela juga bahwa kita semua yang bekerja di sini memang tidak dibayar dan karena juga kalau kita ada uang uangnya pasti akan dipakai untuk membawa film atau membawa hal-hal lain misalnya tamu bikin acara biasanya gitu nah itu perbedaannya juga dengan festival yang lain kalau isu ceritanya sendiri macam-macam sih memang karena kan programmernya tidak hanya dipegang oleh satu atau dua orang ya kalau di 100% manusia jadi ada satu tim tersendiri dan tentunya timnya ini memiliki perbedaan karakter perbedaan pandangan perbedaan juga background nah mereka juga pasti ada pemikiran-pemikiran yang berbeda untuk satu isu yang diangkat di satu film tertentu jadi memang kalau di 100% manusia lebih banyak ngobrol sih kita kalau untuk ngomongin soal film-film gitu oke nah kalau aku tadi tertarik nih Kaput bilang kan ya masalah harga nih biasanya kan kalau kita sebagai audience festival film itu kan kalau mendengar kata festival film itu selalu mengharapkan film-film yang baru film-film yang wah yang yang menang banyak penghargaan dimana-mana gitu kalau misalnya secara penyelenggaran festival itu komersil dan tidak komersil itu beda ya untuk harganya misalnya sebenarnya sih iya ya maksudnya sayangnya bedanya tidak terlalu jauh apalagi kalau film yang diincar untuk diputar itu adalah film yang misalnya baru menang di Cannes atau baru menang di Berlin atau baru menang di Sundance atau di Toronto ketika mereka menang tentunya harga filmnya lebih naik kan kalau kita misalnya kita mau biasanya nih festival-festival mungkin yang lain yang festival yang punya uang kalau mereka ingin memutar oh pokoknya kita harus peter tahun ini juga di edisi tahun ini juga mungkin mungkin ada bargain-bargain tertentu dengan distributornya dengan produser dengan distributornya biasanya nah kalau untuk 100% manusia bargainnya harus sesuai personal harus dari hati ke hati dan suka rela tadi jadi mau gak mau harus kenal sama produsernya film makernya nah kalau kamu tanya harganya ya itu harganya berbeda-beda pastinya film yang tapi juga tergantung ya aku gak bisa menyamaratakan misalnya distributor A sama distributor B atau distributor C karena kita juga banyak film-film di 100% manusia juga yang kita ambil dari distributor film internasional ketika kita mendekati mereka bahwa dan kita bilang sama mereka bahwa ya kita adalah festival film A segmen kita begini lalu juga kita semua mengadakan secara gratis tidak dikomersialisasikan mereka juga punya pandangan lain tapi tentunya pandangan lain mereka pun itu ada batasannya ada requirement tertentunya misalnya oke boleh diputer di kamu dengan harga yang lebih rendah dari biasanya tapi nah tapinya ini ada ABCDF gak nah jadi itu nanti harus sesuai sesuai gak si ABCDFG ini dengan requirement yang ingin dan bisa dilaksanakan oleh festival film tertentu seperti 100% manusia oke nah kalau mengkurasi film-film human rights itu apa aja sih tantangannya apa ya tantangannya oke tadi tantangannya sudah aku sebutin ya secara harga ya pasti ya itu kalau misalnya filmnya bagus banget tau ternyata mahal itu tantangan tantangan tersendiri apakah kita bisa berhasil membawa film itu ke Indonesia atau enggak kedua tantangannya tentunya datang dari eksternal eksternal dalam arti kata disini adalah eksternal festival yaitu di Indonesia kita pasti terbentrok dengan censorship dengan pemerintah dengan isu-isu tertentu nah itu juga merupakan tantangan sendiri yang harus dihadapi mau enggak mau ya yang ketiga secara internal juga ada tantangannya kenapa karena mungkin pandangan satu orang programmer terhadap isu hak asif manusia yang mau dibawakan itu berbeda dengan yang lainnya misalnya kalau misalnya saya nih saya biasanya selalu dibilang yang paling terkiri kalau diselesaikan manusia karena saya suka membawa film-film isu-isu kiri nah kalau teman-teman yang lain mungkin jangan terlalu banyak kali ya film-film isu kirinya jadi mungkin harus di balance dengan yang lain dan menurut saya hal ini sangat wajar untuk diobrolkan sangat wajar untuk dibahas karena memang itulah sebenarnya tugasnya film programmer kita harus bisa menyajikan satu film yang tidak hanya menyenangkan hati programmer tersebut tapi intinya bukan jadi intinya bukan si programmernya intinya adalah bagaimana kita memberikan sesuatu kepada penonton dan apa yang ingin kita berikan apa yang ingin kita penonton lihat itu tercapai oke kalau di online tantangannya beda lagi nanti ya jangan dibahas kali ya ini secara offline aja festival ya iya kalau online lebih lebih riwa lagi kali ya iya kan isu ham ini kan sensitif ya tadi kan Kaput bilang juga salah satu tantangan adalah sensor kan gimana sih cara 100% itu menyiasati lembaga sensor ini ini sebenarnya gak cuma 100% sih ya yang menyiasati lembaga sensor kayaknya semua festival film di Indonesia they will do a lot of things that put them safe in the eyes of censorship mungkin tapi caranya berbeda-beda tentunya kalau kayak di salah satu manusia sebenarnya itu salah satu rahasia dapur susah juga kalau ada orang sensor yang melihat nanti aku ditangkep jadi aku akan menitakan sedikit aja kali ya untuk itu secara general aja pada dasarnya kak censorship itu sendiri tentunya ada tentunya ada dari tim programmingnya juga sudah memiliki semacam batas sensor tersendiri ini gak cuma di 100% tapi di semua festival film aku yakin mereka juga sudah punya batasan self-censorship sendiri dalam memprogramming film-filmnya batasannya seperti apa tentunya disesuaikan dengan festival film terkait lalu kalau untuk menghadapi sensornya bagaimana so far kita berusaha menghadapinya dengan mengikuti jalur yang ada bila kita memang harus memutar filmnya secara umum di publik di tempat umum di tempat umum yang dikomersialisasi ya berarti kita harus mengikuti aturannya yaitu dengan memutar film yang disensor seperti itu tapi kalau misalnya filmnya tidak tidak diputar di tempat tersebut jadi kita harus memukirkan cara lainnya oke tapi so far resepsi dari dari masyarakat itu kayak reaksi masyarakat terhadap film-film di 100% manusia gimana sih macam-macam ya 100% manusia kan baru berdiri selama 3 tahun selama 3 tahun itu aku mendapati respon orang yang macam-macam ada yang seneng ada yang jijik ada yang keluar saat pemutaran ada yang excited banget sampai gak mau kelar-kelar diskusinya itu banyak banget maksudnya terus ada yang terkaget-kaget dan oh saya baru tahu nih ada ada kayak gini ini gimana ya kok bisa sih bikin kayak gini itu juga ada yang terheran-heran terkagum itu juga ada pastinya tapi juga tak sedikit orang-orang yang aduh kok filmnya kayak gini ya gue keluar deh gitu which is fine with us karena buat kami bukan berarti kalau kalian datang ke 100% manusia film festival itu you can swallow everything that we screen in the big screen for you guys the idea is actually to give you options if you want to see this film then see and let's talk about it if you don't want to it's okay if you want to go out if you don't feel like this is your kind of thing then it's okay jadi kalau ditanya responnya ya ya itu ya ya bermacam-macam sih responnya mulai dari yang seneng banget sampai yang gak seneng juga ada tapi memang salah satu tujuan 100% kayaknya itu ya Kak Putihamos ya memperlihatkan bahwa isu ini tuh ada isu ini real kepada masyarakat betul jadi memang kenapa sih kita repot banget ya mau gak ada investival kayak gini karena satu untungnya saya bertemu dengan tim dan orang-orang yang masih peduli dengan isu sosial dan hak asis manusia di Indonesia jadi untungnya juga I'm very grateful and lucky to have them actually in the team without even getting any pay any payment kita mendapatkan cinta disini tapi masih mau bekerja keras untuk 100% manusia karena kita karena apa ya aku percaya kita semua yang ada di 100% manusia film festival terutama juga tim intinya itu adalah orang-orang yang peduli sebenarnya dengan isu-isu kemanusiaan cuma gak tahu gemes mau ngapain sih ini bisa aja gue ngapain nah ketika kegemesan itu sudah memuncak dan akhirnya bisa tersalurkan sambil putar film sambil kita ngobrol sambil kita menyediakan tempat yang aman buat orang ngobrol dengan ahli-ahlinya yang kita datangkan juga itu kayaknya memberikan sebuah apa ya kayak sebuah kebahagiaan tersendiri sih bahwa masih ada tempat di Jakarta buat orang ngobrol dengan aman dan nyaman tanpa harus kenapa-napa sambil nonton film sambil ngantri dapetin tiketnya sambil walaupun nanti akhirnya juga akan ada ya teman-teman yang misuh-misuh mungkin di sosial media soal film yang diputer tapi menurut aku itu semua adalah gejala sosial yang baik itu adalah pertanda yang baik bahwa orang masih peduli ketika orang masih peduli menurutku selalu ada perubahan yang baik yang bisa mengikuti jadi semoga itu menjawab pertanyaan amin intermezzo sebentar nih kaput kan tadi profesinya adalah sebagai film programmer kan ada yang unik nih kayaknya aku lihat kayak sekarang kan festival film internasional kayak Berlin Cannes seterusnya Venice itu mereka semua tuh udah punya section khusus untuk human rights-nya berarti emang hal ini tuh emang human rights itu menjadi isu yang internasional ya sebenarnya lucu ya kalau kita ngobrolin soal itu karena film-film festival film besar itu justru lahir karena adanya desakan atau gejala sosial yang sebenarnya mengancam hak asisi manusia mereka kalau Berlin waktu itu dipenang dunia kedua jadi tentunya hak asisi manusia mereka terancam kan juga demikian lalu sebanyak sekali film-film festival film internasional itu yang awalnya justru dari yaitu desakan untuk desakan untuk manusia-manusia sekitarnya berkomunitas lalu melakukan sebuah perubahan terhadap gejala sosial yang terjadi di jaman itu lewat platform seni film audiovisual film jadi ketika mereka sekarang mulai membuat seksi khusus seperti yang kamu bilang itu juga menurutku loh kalau aku pribadi aku malah agak sedikit kaget karena kenapa kenapa lo bikin ya seksi ini padahal kan film-filmnya juga semuanya udah udah mengangkat soal isu hak asisi manusia kalau misalnya kita lihat di Cannes kita lihat di Berlin di Berlin itu ada seksi panorama yang isunya memang selalu terkait dengan gejala sosial isu manusia film-film itu selalu ada cerita-cerita itu lalu di Cannes sendiri memang ada berbagai macam programasi ada yang mungkin kompetisi utama ada yang buat Fortnite director filmmaker baru tapi semua isinya selalu filmnya selalu pasti ada mengangkat soal hal asli manusia mungkin kalau misalnya kamu maksud ada penghargaan tertentu terhadap misalnya isu gender isu perempuan itu ya memang semakin banyak kayak ada queer palm ada teddy atau di Venice juga ada queer Venice tapi maksudku lebih kepada kalau aku lihat itu lebih kepada dukungan platform besar seperti mereka terhadap isu-isu yang mau diangkat kenapa karena ada ada semacam ada semacam kepentingan tersendiri untuk menawarkan atau menjual isu tersebut lewat platform film jadi misalnya dan itu akhirnya dan itu tentunya terjadi sejalan lahirnya cabang cinema yang lain misalnya kayak queer cinema atau new wave cinema itu pasti akan ada karena ada karena cabang itu lahir mereka butuh outlet channel tertentu channel tertentu yang bisa dilakukan atau yang bisa diberikan oleh platform besar seperti festival film internasional adalah itu memberikan penghargaan A penghargaan B atau kategori A atau kategori B karena ketika film A let's say film dari negara Venezuela mungkin atau dari negara Rusia yang mungkin juga asal manusianya tidak sebagus di tempat lainnya itu mungkin diputar di situ tiba-tiba orang jadi tahu bahwa oh ternyata ada isu A di negara A dan isu ini bisa kita pantau nih disini dari film ini nanti apa yang bisa kita lakukan di dunia nyata kayak gitu jadi sebenarnya lebih ke situ sih lebih festival film internasional itu lebih memberikan semacam platform untuk mendukung dan men-trigger perubahan sosial kalau aku lihat jadi dari film-film yang ditayangkan nanti orang-orang mungkin menonton film tersebut mungkin orang yang menonton bisa berbuat sesuatu lebih banyak tentang isu yang ada di film itu kayak misalnya juga kayak gak jauh deh kayak misalnya filmnya Act of Killing misalnya pernah diputar di Indonesia di festival yang dulu pernah aku juga kerjakan disitu juga ketika film itu diputar di Indonesia yang susah banget muternya harus diem-diem tapi tiba-tiba ternyata filmnya terpilih di Academy Award mau gak mau orang-orang sedunia melihat Indonesia bahwa oh lo masih ada PR ini loh yang belum kelar lo masih ada PR soal komunisme soal 65 yang belum kelar itu harus dikelarin jadi ada semacam timbal balik atau semacam pressure yang akhirnya bisa mendorong perubahan sosial perubahan sosialnya baik atau enggak ya kita doakan aja semoga yang baik ya semoga yang buruk yang terjadi ya kayak gitu sih jadi kalau kamu tanya soal kenapa sih festival film internasional itu juga semakin ada kategori si manusianya ya kalau aku melihatnya sih karena itu mereka berusaha untuk selain selain apa ya selain membuat channel selain membuat outlet untuk film-film baru yang juga mengangkat isu-isu tersebut mereka pingin film itu bisa ditayangkan di festival mereka tapi mereka juga pingin membantu si perkembangan film tersebut dan juga hopefully the greater cause-nya itu adalah membantu perubahan sosial di negara yang terkait oke tapi berarti film itu emang sebuah medium yang powerful ya untuk membawa perubahan ya aku percaya sih itu aku percaya bahwa film itu sangat apa ya sangat menurut aku film itu lebih canggih dan lebih keren dari apa namanya nuclear weapon basically karena dia dia itu bisa membuat apapun bisa membuat bisa membuat orang menangis ketawa bisa membuat orang ingat mantan ingat pacar ingat ibu ingat bapak bisa men-trigger apapun perasaannya manusia gitu jadi ya itu dia jadi buat aku ya film lebih dasyat daripada nuclear weapon kalau untuk menciptakan berubahan nah sekarang kan kayaknya udah banyak banget ya platform streaming online yang legal itu mempengaruhi gak sih ke proses kurasi film iya itu mempengaruhi dalam arti kata positifnya ada kita sekarang udah gak perlu lagi bawa DVD atau screener dalam bentuk flash disk atau bentuk dulu juga pernah bahkan ada yang bentuknya segede-gede Gaban kita harus belum ada sama sekali harus hingga 5 nontonnya harus dari oh my god susah banget terus kalau sekarang kita bisa nonton dari mana aja kita bisa nonton secara streaming kita bisa nonton nontonnya di platform yang legal itu ya nah sisi lainnya adalah si produsen online platform streaming ini mereka juga menyediakan dana funding untuk membuat film-film yang bagus banyak sekali film-film bagus yang akhirnya mereka biayai walaupun nanti menjadi hak milik mereka yang mereka tayangkan di platform mereka tapi mereka juga membiayai film-film ini dimana film-film ini bisa berkembang dan bisa diputar di festival film internasional gitu ya mungkin buruknya negatifnya itu mungkin lebih kepada usianya dia berkeliling siklus hidupnya dia berkeliling mungkin lebih pendek daripada film-film lainnya terus kedua tidak ada di bioskop biasanya cuma ada di festival film atau mungkin sekitar kalau dia harus ikutan running untuk Academy Award cuma ada seminggu dua minggu di bioskop di Amerika tapi ya nggak bisa international atau nationwide gitu untuk diputar jadi ya tentunya ada negatif dan positifnya iya jadi kayak diputar di bioskop itu hanya untuk memenuhi persyaratan doang kan ya nah itu dia kadang-kadang biasanya sih itu biasanya kalau untuk film-film produksi dari platform tertentu platform streaming film tertentu pastinya ada negosiasi dan juga jauh lebih ketat untuk distribusinya ada requirement-requirement yang mereka harus menuhi karena juga mau nggak mau mereka menjadi investornya film tersebut kan iya gitu nah menurut dirimu ini selama menjadi film programmer di Indonesia perkembangan film human rights di Indonesia gimana sih? waduh menarik sekali pertanyaannya oke aku mulai terjun ke film festival itu dulu sebagai volunteer enggak dulu sebagai penonton aku ingat di tahun kamu mungkin belum lahir ya di tahun 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 96 itu aku nonton festival cinema Perancis festival film pertama kali international festival di Indonesia itu disitu nonton tentunya yang diputar adalah film-film Perancis tapi sudah mulai aku ingat aku pertama kali nonton film soal LGBT di festival cinema Perancis karena Perancis sangat terbuka dengan isu gender dan juga isu LGBT lalu dari situ aku mulai sering nonton film festival nonton G-Fest jadi volunteer di G-Fest dan di Q juga dan sampai akhirnya bekerja sebagai festival festival programmer atau film programmer seperti sekarang Kak lama banget ya ketahuan deh tua aja udah 20 tahun lebih perbedaannya apa ya ini menarik dulu itu sangat sulit sekali kalau mau ngomongin soal isu hak asasi manusia pastinya kenapa sulit karena pemerintahannya juga sulit di jaman Orde Baru walaupun tidak apa ya walaupun tidak secara nyata diminta tapi sudah ada censorship mulai dari bentuk skenario lalu ketika 98 Orde Baru tumbang digantikan dengan reformasi mulai banyak yang membuat film-film hak asif manusia di Indonesia semakin berkembang sayangnya dulu tidak terlalu banyak orang-orang yang tertarik membuat film pendek jadi mereka ada film pendek tapi tidak terlalu banyak sampai sekarang ya kalau dibandingkan dengan sekarang jadi kebanyakan juga film asif manusianya juga lebih di layar lebar justru lalu semakin kemari semakin orang semakin banyak peraturan semakin banyak juga reaksi terhadap hak asif manusia sendiri disini menurut aku hak asif manusia di Indonesia ada yang lebih baik dan ada yang lebih buruk pastinya lalu tapi untuk di filmnya sendiri justru malah semakin semarak apalagi film pendek karena teman-teman kita teman-teman filmmaker juga mereka menemukan kebebasan yang tersendiri ketika mereka membuat film pendek disitu mereka bisa berkreasi semaksimal mungkin dalam waktu yang seminimal mungkin dan itu menyenangkan karena mereka tidak tidak harus berhadapan dengan si pakem-pakem sensor atau pakem-pakem yang tadi sebelumnya menghalangi mungkin angkatan senior mereka ya nah disini juga dan mereka juga bisa memutar film pendek itu tidak tidak harus di bioskop mereka bisa taruh di berbagai macam platform mereka bisa ikutan di berbagai macam film festival dan juga banyak pihak pihak-pihak sponsor private company yang juga mau membiayai film-film pendek ini jadi isu-isu hak asli manusia semakin banyak kalau aku lihat justru tersalurkan lewat ajang film pendek walaupun untuk film panjang walaupun untuk film panjangnya juga banyak ya sekarang semakin jauh lebih banyak daripada sebelumnya jadi kalau kamu tanya gimana sih perkembangannya menurut aku perkembangannya justru lebih jauh lebih banyak dan lebih berkembang lebih marak isunya juga lebih beragam dan lebih berani dan lebih didengar di dunia internasional menurut aku oke berarti selalu berkembang ya iya nah dari hampir kalau 100% sendiri ini kan tahun ini baru tahun keempat ya ya tahun keempat nah biasanya film human rights yang kayak gimana sih kaput yang disukain sama audiens atau masyarakat indonesia waduh beda-beda ya yang lebih gampang diterima misalnya maksudnya yang lebih lebih tidak menimbulkan banyak huru hara kalau yang lebih sering banyak yang lebih yang selalu misalnya kalau dilihat dari animo penonton yang lebih banyak ditonton itu pastinya film drama film drama fiksi ya drama fiksi itu pasti selalu banyak didatangi penonton lalu film-film yang misalnya mereka udah tau nih terkenal duluan di luar misalnya menang A B C lalu mereka oh pengen nonton nih pengen nonton pasti gitu terus sisanya film sayangnya film dokumenter belum terlalu laris di festival di Indonesia walaupun sekarang itu film dokumenter itu tidak cuma talking head sudah sangat maju gitu sudah kayak menurut aku malah justru lebih bagus film dokumenter sekarangnya dibandingin film fiksi ya seperti itu sih kebanyakan kalau untuk yang penonton di 100% manusia ya mereka lebih nonton drama romansa true story terkadang tergantung juga tentang apanya kalau true story gitu tapi sisanya ya seperti itu kebanyakan itu komedi juga masih banyak peminatnya oke nah ada film favorit kabut gak dari yang pernah tayang di 100% manusia waduh aku lupa farah nanya aduh tapi ada kalau gak ada gak momen yang memorable banget gitu ketika proses programming atau misalnya ketika pemutaran film ada sih ya jadi waktu aku lupa ini di tahun keberapa ya yang kita puter tentang ibu-ibu dialita nyanyian sunyi filmnya Salahuddin jadi disitu kita mengundang ibu-ibu ibu-ibu dialita ini adalah ibu-ibu yang survive mereka ditahan selama di tahun 60 mereka adalah anak dari orang-orang yang tertuduh sebagai PKI dan karena mereka dianggap padahal mereka masih kecil zaman itu masih berlima atau mungkin 10 tahun dan mereka ditahan dan mereka survive di penjara di Bukit Duri dengan hanya makan rumput dan semuanya itu tuh mereka maksudnya mereka survive berapa puluh tahun di penjara itu dan hidup dan akhirnya bisa menceritakan ceritanya lalu kita puter filmnya di 1% manusia film pendeknya dan ketika ketika kita ada Q&A kita mendatangkan mereka dari rumahnya masing-masing walaupun itu peduh gerilya juga mendatangkannya dan ketika tanya jawab waktu itu kebetulan aku yang jadi moderatornya dan itu sangat menarik karena mereka bisa mereka bisa menceritakan tragedi sesedih itu dengan 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 kekuatan yang luar biasa yang benar-benar yang gila kalau gue ditahan begitu cuma harus bisa makan rumput mati kayak gue gak bisa bahkan pada saat itu aku sampai yang gila nih ibu-ibu keren banget sumpah gitu maksudnya yang like they can survive this country's most darkest hour gitu and they can stand there next to me to tell their stories and that was just like amazing buat aku itu amazing dan ya mungkin salah satunya juga ada ini kayaknya masih ada kaitannya dengan si film Diorita ini yang tahun lalu kita putar Mute Seloki itu juga filmnya juga ini ya sangat sangat buat deg-degan sangat buat deg-degan tapi juga banyak sekali kesannya kalau buat aku kalau bisa ditanya film apa yang paling berkesan ya mungkin ya mungkin kedua kedua film itu dan momen-momen itu gitu dan tidak hanya itu juga ada juga momen-momen dimana aku lupa filmnya apa kayaknya kayaknya film Perancis sih cuma aku lupa judulnya apa waktu itu diputer di EV terus saat itu ada penontonnya keluar terus yang jaga di EV itu aku terus dia marah dia gak marah dia cuma bertanya apakah kenapa aku milih film ini terus apakah karena aku lesbian terus ya pasti itu ada pertanyaan-tanyaan kayak gitu terus aku yang oke diajak ngobrol aja enggak mbak saya bukan lesbian terus kita memutar film ini karena isunya seperti ini diajak ngobrol tapi mereka setelah ngobrol dan mendengarkan curhatan sebenarnya mbak ini cuma pengen curhat aja didengarkan aja curhatannya habisnya dia oke saya mau nonton lagi ya mbak kalau gitu oh iya silahkan mbak yaudah dia masuk lagi terus aduh apa ya itu kan di tahun pertama kita tahun 2017 nanti ya I'll get back to judulnya apa itu ya iya iya jadi susah kalau untuk ngomongin film-film yang paling berkesan ya karena buat saya semuanya pasti punya ceritanya masing-masing cuma kalau ditanya yang paling berkesan ya mungkin itu ketika kita itu memutar filmnya dialita itu lalu juga ada orang-orang yang buat saya kenapa masih mau mengerjakan isu-isu ini walaupun mungkin orang-orang bilang kok lo gila banget sih atau apa maunya aja kerja gak dibayar tapi dikejar-kejar FPI atau yang lain-lain buat saya rewardnya buat saya rewardnya itu ketika ada orang-orang yang datang ke saya untuk cuma nanya atau ngobrol aja gitu soal isu yang dibawa dan ya kalau mereka mau nonton lagi mau masuk lagi ke ruangan nontonnya Alhamdulillah kalau enggak ya udahlah ya ya itu sih ibu-ibu dia juga ada albumnya iya ada-ada albumnya juga ibu-ibu dia mereka tuh sebenernya punya satu film panjang lagi cuma aku gak tau kayaknya udah udah selesai atau belum cuma harus ada kesalah Hudin kayaknya nanti mungkin bisa buat tahun depan amin judulnya apa tadi kak menarik iya nanti ya aku cariin ya nanti dijawab di social medianya instagram aku lupa namanya apa ada pokoknya tentang dua channel iya aku juga iya kan enggak kaput ini yang judul yang tadi ibu-ibu dia lisa film pendeknya oh oke kayaknya itu nyanyi bukan nyanyian apa ya iya aku juga kalau gak salah itu ada bisa ditonton legal di feed siapa kalau gak salah udah bisa aku lupa aku pernah nonton iya iya bisa nanti nanti aku kasih tau ya yang nanya nanti dikasih tau lewat lewat social medianya subscribe manusia iya tapi aku tertarik nih tadi kan banyak banget teman-teman kaput yang ngomong kayak lo ngapain sih ngerjain ini gak dibayar terusnya sampai dikejar-kejar banyak orang gitu maksudnya kaput itu takut gak sih ketika memilih film terusnya memutarkannya aduh ya tentunya takut dong aku kan bukan batu aku kan punya perasaan juga mungkin kalau dulu ya di festival yang lain mungkin karena masih muda jadi gak ada rasa takut cuma karena sekarang aku udah tua makin-makin punya pertimbangan hidup kayaknya ketakutannya sih sebenarnya bukan ketakutannya ada tapi bukan kepada apa ya bukan kepada diri sendiri kali ya tapi lebih kepada ketakutan secara ketakutan untuk kolektif karena kan aku gak kerja sendiri disini aku ada teman-teman yang lain ada 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 tim inti ada volunteer yang juga nanti ikutan di hari festival lalu nah lebih ke situ sih ketakutannya lebih kepada buat orang banyak bukan buat diriku sendiri gitu kalau buat diriku sendiri yaudahlah ya well been there done that gitu in the past so kalau buat aku sendiri mungkin akan lebih mudah untuk menghadapinya tapi kalau untuk orang banyak ini yang kayaknya aku harus mikir ulang karena gak cuma aku aja yang di yang diresikokan gitu jadi ini kan resikonya juga menyangkut banyak orang jadi ketakutannya lebih ke situ cuma kalau kekhawatiran lainnya sih gak ada ya maksudnya kalau kamu tanya kalau misalnya kalian semua yang nonton bertanya kepada anak-anak 100% manusia pasti deh siapa sih sebenarnya yang paling bandel untuk BKK untuk masukin film masih semas setuju gue nanti kalau selalu bawa isu-isu yang aduh boleh gak kita tonton dulu filmnya aduh ini kayaknya gak bisa deput nah itu pasti ada tuh kayak gitu-gitu hei Amel iya ya Allah aku gak sorry aku gak nge kamu itu Amel ya thank you Mel nanti ya Mel dikasih ya tapi entah lo di luar kalau di luar lo mau maki-maki kek atau mau ngapain urusan lo lo mau marah-marah bang netizen plus 62 itu urusan lo cuma ketika kita mengadakan festival kita cuma pengen ngasih bahwa eh ini ada film seru nih nonton barengnya sama temen-temen lo gitu ngobrol yuk bareng kalau udah gitu yaudah gitu aja lebih kepada kita pengen ngasih opsi aja sih dalam menikmati hidup ada yang baru gak sih boleh bocoran gak ya takut misalnya aduh hujan ya itu dirumahmu ya iya udah mulai udah mulai ini oke mau lanjut kah atau iya gak apa-apa gak apa masih belum kok oke kalau misalnya kan ada satu program yang yang menarik nih menurutku kayak kita kan 100% itu sudah ada program ya 100% free spirit ya dimana kita muterin film-film hak asasi manusia untuk anak kecil bukan anak kecil untuk anak-anak untuk semua umur itu kenapa sih ada itu kenapa karena menurut aku juga kita harus semua film festival baik lokal maupun internasional harus keep up dengan audiensi dan juga dengan perubahan zamannya anak-anak kecil ini mereka pastinya sudah tahu ya isu soal hak asasi manusia dari youtube dari tonton-tonton mereka sehari-hari dari buku-buku yang mereka baca dari temen-temannya apalagi gak usah jauh-jauh deh misalnya kayak masa isu-isu bullying yang ah lo jelek tendang aja ah lo jelek kucilin aja misalnya kayak gitu-gitu itu sangat seling lo beda lo ngapain sih celananya kayak gitu itu aja udah jadi sesuatu yang waduh kok lo bisa sih marahin anak itu hanya karena beda celananya atau hanya karena dia mau pakai rok padahal dia terlaki it's a simple thing like that dan itu juga kenapa kita sebenarnya pengen dari kecil anak-anak ini udah di bukannya udah di brainwash ya tapi juga udah diberi pilihan menonton film yang kira-kira ketika mereka melihat mereka ada sebuah relasi tertentu bahwa oh iya ya gue juga kayak gitu itu ketika kemarin gue di sekolahan oh ternyata ternyata begini oh kalau di film itu dia begini ngambil solusinya mungkin gue bisa pakai di kehidupan gue jadi lebih kepada kepinginnya sih kita kayak gitu ya lebih kepada memberikan referensi tertentu terhadap anak tersebut ketika nanti dia besar atau ketika dia nanti balik lagi main sama temen-temennya dia bisa pakai apa yang dia lihat sama di sama di lingkungannya gitu dan juga kalau menurut aku kita ingin mencoba formula yang banyak dicoba juga di festival film internasional dimana mereka juga mengajarkan anak-anak dari kecil untuk menonton film kebiasaan ini menurut aku cukup bagus untuk membuat untuk membuat anak-anak lebih toleran sama orang-orang di sekitarnya punya pemikiran-pemikiran yang baru juga membuka fantasi juga sebenarnya dan bisa berkepala lebih adem jadi gak gampang ngomel-ngomel gak gampang marah-marah nanti kalau udah gede gak gampang marah-marah di internet jadi gak jadi netizen nanti kalau udah gede jadi bisa langsung ya bisa memikirkan dululah sebelum kita berbicara di social media iya menurutku ini program yang menarik dan berani sih karena kan ya betul anak-anak harus diajak untuk menonton film dari kecil karena kan sepengetahuanku festival film di Indonesia itu mostly penontonnya dan filmnya adalah untuk yang berumur 18 tahun ke atas 13 tahun ke atas tapi untuk anak-anak masih jarang gitu iya betul aku juga kalau aku pribadi aku ngeliatnya mungkin juga dari keponakanku ya mereka semua sangat suka nonton film Spongebob dan sangat suka misalnya Upin Ipin atau yang paling baru PJ Mas tapi menurut aku semuanya itu pasti ada isu-isu superhero hak kasih manusia relasi dengan tetangga sama temen nah itu dan aku juga lagi kepikiran sih kalau misalnya kalau aku mau ngajakin mereka ke festival film yang aku buat sama temen-temen aku kira-kira mereka bisa temen apa ya kayak gitu jadi kadang juga ada pemikiran itu juga gitu walaupun mungkin mereka terlalu kecil ya mungkin karena mereka umurnya masih 5-7 tahun tapi lagi kepikiran aja mungkin nanti di depannya 100% manusia kalau kita sudah bisa balik offline kita bisa bikin yang memang khusus untuk anak-anak gitu untuk anak-anak seumur demikian dimana ya mereka bisa ngobrol soalnya soalnya ini sih kayak misalnya mereka nonton ini ini kejadian sih jadi salah satu penakuan aku tuh nanya kenapa Spongebob temenannya cuma sama Patrick gak mau sama yang lain gitu terus kan aku bilang kenapa ya padahal ada temennya yang lain juga ada si bosnya yang nyebelin itu ada tapi kenapa iya ya kenapa ya bener juga terus dan dan sudah mulai menanyakan masalah gender kan ini mereka berdua laki-laki ya kenapa mereka temenannya sama laki-laki aja nah ini kan isu-isu yang menarik orang tuanya mengong dong maksud aku ketika isu ini ditayangkan lewat film kartun atau film anak-anak kayaknya juga ketika kita ngajak anak-anak itu nonton datang ke film festival kita mau gak mau kan orang tuanya juga ikut mau gak mau semoga ya bukan orang tuanya yang dimeng-hire nanny ya untuk nonton nemenin anaknya tapi mau gak mau orang tuanya ikut nonton ikut tahu ada dapat referensi baru dan bisa ngobrol lagi nanti sama anak ketika selesai nonton film festival semoga ya bisa kita tahun depan amin nah setelah ada juga program 100% sinergi dimana 100% kan menghadirkan memberikan apa ya memberikan kesempatan untuk teman-teman di Fable untuk bisa ikut nonton bareng itu gimana sih kaput caranya menyelenggarakannya sinergi itu awalnya itu kita pengen banget ngasih kesempatan ke teman-teman di Fable untuk juga menikmati film intinya itu sih sebenarnya kita cuma pengen ngajak mereka bisa nonton film sinergi itu singkatan dari sinema berbagi sejak tahun lalu kita punya namanya dulu bukan sinergi sejak tahun lalu kita berulang jadi sinergi nah di di program ini kita biasanya memilih film yang biasanya sudah ada di bioskop bioskop Indonesia cuma kan bioskop kita ini dan juga banyak fasilitas umum di Indonesia yang sangat tidak ramah terhadap teman-teman di Fable nah jadi mereka gak bisa nih nonton ketika wah padahal tingin banget nonton film X di bioskop cuma gak bisa karena ya gak ada close caption gak ada mungkin fasilitas lainnya yang buat mereka makanya kita buatkanlah satu pemutaran khusus buat mereka kita ajak mereka nonton dan disitu juga kita melibatkan teman-teman yang lain untuk menjadi sukarelawan dalam misalnya menjadi pembisik jadi teman-teman yang mau menjadi pembisik nonton film bareng-bareng sama teman-teman di Fable lalu ya lu ceritain deh film yang ada disitu sebenarnya ini cukup menarik ya dari awal tahun kita dari sejak pertama kali kita berdiri kita sudah mengadakan program ini dan termasuk program yang cukup disukai juga sama banyak orang banyak yang ingin ikutan juga jadi pembisiknya dan seru gitu karena setelah itu mereka juga bisa ngobrol diantara satu sama lain diskusi dengan kita juga para panitianya dan satu lagi kita selalu pingin semua orang bisa mengakses sinema pengalaman sinematik sebenarnya kan judulnya aja 100% manusia ya jadi semua manusia 100% bisa mengakses film harusnya jadi tidak terbatas kalau dia di Fable atau dia dimana gitu sebisa mungkin kita ingin memberikan akses itu kepada semuanya oke nah waktunya bentar lagi berakhir nih Kaput kira-kira dari Kaput ini gak ada untuk tahun ini tuh festival kita gimana sih akan ada gak akan ada aku belum bisa kalau aku ngasih tau tanggalnya sekarang nanti aku digetok sama seluruh orang-orang di belakang sana tapi kita pasti akan ada tentunya festival 100% film festival 100% manusia film festival will be back in December hopefully bentuknya kayak apa nantikan saja kita pastinya juga mengingat masa pandemi akan ada perubahan tertentu yang akan kita ambil dalam pelaksanaan 100% manusia film festival di tahun keempat ini jangan takut tonton pandengin terus sosial medianya dan juga website kami itu dia tunggu kita tunggu bulan depan kita akan ngumumin tanggalnya nah gitu kali ya oke oke iya Jay Halim ada kok nanti festival tenang aja bulan Desember ya kosongkan waktunya di bulan Desember untuk nonton 100% manusia film festival oke nah buat teman-teman juga jangan lupa untuk selalu ikutin 100% stay at home setiap hari minggu jam 7 malam sampai jam 8 malam minggu depan kita akan ngomongin tentang 100% human rights perspective walking tour bersama mas Farid Ardia dari Jakarta Good Guy oh ya tadi ada teman aku juga yang nanya apakah menjadi film programmer bisa menghasilkan uang bisa bisa tapi harus sabar ya prosesnya sangat-sangat panjang ya iya prosesnya panjang bisa dan jangan malu kalau awal-awal harus kerja yang lain dulu gak apa-apa saya juga dulu gitu kok awal-awal kerjanya banyak sambil menyambi-nyambi yang lain iya sambil menyambi-nyambi yang lain nanti lama-lama kelamaan bisa selama punya tekad punya keinginan dan ya persis tadi oke thank you banget Kak Putri untuk sesi malam ini kita ngomongin banyak banget tentang film programming human rights terima kasih Farhan iya thank you Jay thank you semuanya yang udah pada dengerin kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ke 100% manusia atau ke Instagram aku di Mama Beorbra kalau mau ngomongin soal film programming oke kira-kira proyek selanjutnya Kak Putri itu apa ya proyek selanjutnya proyek selanjutnya adalah festival film sampingan yaitu Europe On Screen yang akan tayang di tanggal 16 sampai 30 November via online di festivalscope.com nanti bulan depan tanggal 2 kita akan umumin line up nya dan ada press conference nya silahkan datang semoga dan selain itu masih ada satu program lagi untuk bikin web series semoga kejadian crossing film amin oke thank you banget ya Kak Putri ya iya sama-sama thank you stay safe stay sane dadah dadah